Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Uji kompetensi bab 4 PKN kelas 7 halaman 88 untuk buku kurikulum merdeka Ini pertanyaannya, bisa teman-teman lihat disini Langsung saja kita bahas, nomor 1 Selama ini, ada anggapan bahwa laki-laki selalu lebih kuat dibanding perempuan Karena itu, dalam memilih pimpinan seperti ketua kelas, ketua kelompok, kepala desa, hingga kepala daerah dan kepala negara Sering mementingkan yang laki-laki, walaupun ada perempuan yang baik untuk menjadi pemimpin Ada yang menggunakan ayat agama yang menyebutkan, laki-laki itu pemimpin perempuan Sebagai alasan, walaupun ada ayat yang juga sangat jelas bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang bertakwa baik perempuan ataupun laki-laki Bagaimana pandangan kalian tentang itu? Lalu bagaimana caranya meningkatkan kesadaran gender? Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman saling jawabannya Atau mungkin jika teman-teman lebih ada atau ada jawaban sendiri Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut Menurut saya, memang yang berkewajiban menjadi pemimpin itu laki-laki Tetapi jika perempuan juga ada keinginan untuk menjadi pemimpin juga baik Karena zaman sekarang pun sudah ada perempuan yang menjadi presiden Contohnya presiden kelima yaitu Bu Megawati Soekarno Putri Dan ada pun zaman dahulu Ratu Belanda Untuk nomor 1, silakan teman-teman saling Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2 Ada orang-orang di beberapa daerah yang mengajak warga setempat untuk menolak pendatang Seolah-olah Tuhan menciptakan bumi, ini hanya untuk mereka sendiri Padahal banyak warga pendatang telah berjasa untuk ikut memajukan daerah tersebut Baik secara sosial, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan Serta pembangunan dan warga dan ekonomi Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa beragamnya warga termasuk para pendatang Akan membuat daerah tersebut maju Sedangkan menolak keragaman penduduk akan membuat suatu daerah akan terus terbelakang Untuk nomor 2, sebagai jawabannya yaitu sebagai berikut Setiap warga negara di Indonesia harus diperlakukan sama Kita tidak boleh menolak kehadiran warga negara lain ke daerah kita Hanya karena berasal dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda Sayangnya masih ada sekelompok orang yang tidak ingin daerahnya didatangi pendatang Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi Di antaranya adalah faktor kesukuan atau pola pikir yang masih konservatif Menyikapi kelompok orang seperti ini harus dilakukan dengan bijak dan pintar Berikut ini usaha yang dapat kita lakukan untuk menyadarkan kepada kelompok orang yang tidak mau menerima para pendatang Yaitu mengajaknya berdialog atau mengajaknya berdiskusi Yang kedua mengundang pihak terkait agar memberikan penyuluhan Dan yang ketiga menjelaskan bahwa ada sanksi atas perlakuan diskriminasi Dan untuk jawaban nomor 2 silahkan teman-teman salin Kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 3 Setiap umat beragama harus sangat yakin dengan ajaran agamanya masing-masing Namun setiap pemeluk suatu agama juga harus menghormati pemeluk agama lain Karena agama juga mengejarkan bahwa bagiku agamaku dan bagimu agamamu Bagaimana kalian menjalankan dua prinsip itu Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut Bagiku agamaku kita tidak dapat mengandung agama apa yang kita percayai Bagimu agamamu kita harus menghormati dan menghargai agama orang lain Kita juga tidak boleh mengganggu kepercayaan orang tersebut Ini untuk jawaban nomor 3 silahkan teman-teman salin Nomor 1, 2, dan 3 Untuk uji kompetensi 4 halaman 8-8 Oke teman-teman mungkin sampai sini saja untuk pembahasan pada kesempatan kali ini Di video selanjutnya kita akan membahas uji kompetensi 5 Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar jika ada yang kurang jelas Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton